Media mengajar. Sistem komputer. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer. Bilangan binar yaitu bilangan dasar yang digunakan oleh komputer. Bilangan desimal yaitu bilangan yang dapat kita jumpai pada pengalamatan IP dalam jaringan komputer. Bilangan heksadesimal yaitu bilangan yang dapat kita jumpai pada MAC address setiap device. Penerapan bilangan desimal dan heksadesimal pada IP address dan MAC address seperti pada gambar berikut. Konvensi notasi merupakan penulisan yang digunakan untuk membedakan format sebuah bilangan dengan bilangan lainnya. 1. Bilangan berbasis 2. Biner. Bilangan ini hanya mengenal dua jenis angka numerik, yaitu 0 dan 1. Nilai 1 mewakili keadaan arus listrik, high, dan 0 dengan keadaan low. Penulisan bilangan binar menggunakan format N2. 2. Bilangan berbasis 8. Oktal. Bilangan ini menggunakan 8 jenis angka numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 3. Bilangan berbasis 10. Desimal. Bilangan ini memiliki 10 jenis angka numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penulisan bilangannya dengan format N10. 4. Bilangan berbasis 16. Heksa desimal. Bilangan ini terdiri dari 10 angka numerik, yaitu 0 hingga 9, dan 6 karakter, yaitu ABCDEF. Nilai A mewakili nilai 10, B mewakili nilai 11, dan seterusnya. Konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, konversi bilangan desimal menjadi bilangan binar ketika menghitung banyaknya network yang terbentuk dari subnetting IP address. Teknik penjumlahan. Menjumlahkan suku bilangan yang dikonversi, dengan suku bilangan adalah hasil kali suatu nilai berbilangan satu dengan bilangan lainnya sesuai urutan pangkatnya. Teknik pembagian. Berulang melakukan pembagian secara berulang di mana bilangan awal yang akan dilakukan konversi dibagi dengan basis bilangan hasil. Cara mengonversi bilangan binar bulat menjadi format desimal dengan mengalihkan setiap suku bilangan sesuai dengan urutan pangkatnya. 1, 1, 1, 0, 2 sama dengan 1 x 2, 3, plus 1 x 2, 2, plus 1 x 2, 1, plus 0 x 2, 0. Sama dengan 8, plus 4, plus 2, plus 0, sama dengan 14, 10. Sedangkan cara mengonversi bilangan binar dengan angka di belakang koma adalah. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 sama dengan 1 x 2, 0, plus 1 x 2, minus 1, plus 1 x 2, minus 2, plus 1 x 2, minus 3. Sama dengan 1 plus 0, 5 plus 0, 25 plus 0, 125 sama dengan 1, 8, 7, 5, 10. Cara mengonversi bilangan oktal menjadi format desimal adalah. 3, 2, 1, 1, 8 sama dengan 3 x 8, 2, plus 2 x 8, 1, plus 1 x 8, 0. Sama dengan 192 plus 16, plus 1 sama dengan 2, 9, 10. Sedangkan cara mengonversi bilangan oktal dengan angka di belakang koma adalah. 31, 22, 8 sama dengan 3 x 8, 1, plus 1 x 8, 0, plus 2 x 8, minus 1, plus 2 x 8, minus 2. Sama dengan 24, plus 1, plus 0,25 plus 0,03, 1, 2 sama dengan 25, 28, 1, 2, 8. Cara mengonversi bilangan oktal menjadi format desimal adalah. A12, 16 sama dengan 10 x 16, 2, plus 1 x 16, 1, plus 2 x 16, 0. Sama dengan 2560 plus 16, plus 2 sama dengan 2578, 10. Sedangkan cara mengonversi bilangan oktal dengan angka di belakang koma adalah. A12, 21, 16 sama dengan 10 x 16, 2, plus 1 x 16, 1, plus 2 x 16, 0, plus 2 x 16, 0, plus 2 x 16, minus 1, plus 1 x 16, minus 2. Sama dengan 2560 plus 16, plus 2, plus 0,125, plus 0,00391. Sama dengan 2578,128,910. Konversikan bilangan 192,10 menjadi bilangan berbasis binar. Penulisan hasil 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 di dalam bentuk binar adalah menuliskan sisa hasil bagi dari bawah ke atas sehingga diperoleh hasil 1 , 1, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 0, 0, 2. Jadi, 192,10 sama dengan 1, 1, 0, 00, 0, 0, 0, 0, 2. Konversi bilangan desimal Konversikan bilangan 210 menjadi bilangan berbasis oktal Penulisan hasil konversi bilangan 210 ke dalam bentuk binar adalah menuliskan sisa hasil bagi dari bawah ke atas, sehingga diperoleh hasil 318 Jadi, 210 sama dengan 318 Sistem penyandian bilangan Komputer hanya mengenali bilangan binar, sehingga ketika user mengetikan angka 8 pada keyboard, angka tersebut harus di-encode ke dalam bilangan binar untuk kemudian diproses oleh CPU CPU kemudian akan mengolah dan mengirimkan data dalam bentuk binar yang kemudian di-encode kembali menjadi desimal untuk ditampilkan di layar komputer Terdapat beberapa bentuk bilangan yang disandikan, diantaranya adalah 1. Binary Code Decimal BCD Pada sistem penyandian BCD, setiap bilangan akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem binar Dibutuhkan 4 bit binar untuk menyajikan setiap digit bilangan desimal Perhatikan contoh berikut 2. Binary Code Decimal BCD Sistem sandi BCD digunakan untuk menyajikan data hexadesimal dalam bentuk binar Sama seperti BCD, setiap digit bilangan akan diubah dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi binar sebanyak 4 bit Perhatikan tabel kode BCD di samping 3. Kode ASCI ASCI, American Standard Code for Information Interchange Merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengkodean huruf angka dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode 7 bit Contoh penggunaan ASCI Tombol keyboard komputer Fungsi tombol-tombol keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non-numerik Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, dan simbol tertentu disebut sebagai alfanumerik Berikut adalah ASCI Table Kerjakan soal latihan di bawah ini Terima kasih telah menonton!